Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di youtube channel Ica Nasiha Di video kali ini aku share Cara mengubah atau mengganti Nama pabrik dan outlet Di pengajuan safe declare pada website si halal Oke langsung saja teman-teman Pertama Buka google Ketik di pencarian Si halal Klik si halal Masukkan email dan kata sandi yang sudah terdaftar Klik login Jika muncul halaman seperti ini Klik tutup Klik strip 3 kiri atas Klik sertifikasi Pilih pelaku usaha Klik edit Scroll ke bawah Ini dia Ini kolomnya kita isi semua Mulai dari nama pabrik Alamat jika teman-teman ingin mengganti juga bisa Silahkan isi Mengisi alamatnya ini mulai dari Dusun, RTRW, Kelurahan, dan Kecamatan Kalau kabupaten atau kota Isi di kolom bawahnya ya teman-teman Lalu kolom selanjutnya Lalu kolom selanjutnya Provinsi Negara Kode pos Status pabrik Milik sendiri Lalu klik tambah Maka disini sudah ada dua pabrik usaha ya teman-teman Yang pabrik Zana Cilok ini Mau aku hapus Klik icon tong sampah Klik OK Maka disini hanya ada nama pabrik usaha Zana Food saja Selanjutnya nama outletnya juga disini mau aku ganti Isi kolomnya Mulai dari nama Alamat Kabupaten atau kota Provinsi Negara Kode pos Lalu klik tambah Kemudian outlet Zana Ciloknya juga mau aku hapus Klik icon tong sampah Klik OK Nama pabrik dan nama outlet sudah terganti ya teman-teman Lalu bagaimana caranya mengganti pabrik dan outlet Di pengajuan safe declare Baik langsung saja Scroll ke atas Klik strip 3 kiri atas Klik sertifikasi Pilih pengajuan safe declare Pada daftar pengajuan sertifikasi Disini sudah ada satu layanan Klik icon mata Klik edit Kemudian pilih tab pabrik dan outlet Disini nama pabrik dan outletnya masih Zana Cilok ya teman-teman Sekarang kita ubah atau ganti namanya menjadi Zana Food Sesuai yang sudah kita input tadi di menu pelaku usaha Seperti ini caranya Klik tambah Ini dia data yang sudah kita input tadi Tinggal klik saja tanda panah biru Yang ini ya teman-teman Datanya disini langsung kosong Klik tutup Nah ini dia Datanya sudah pindah disini ya teman-teman Lalu yang Zana Ciloknya ini kita hapus Klik tong sampah Klik OK Maka disini nama pabriknya Sudah ganti menjadi Zana Food Lalu nama outletnya juga kita ganti ya teman-teman Ini nama outletnya masih Zana Cilok Sekarang kita klik tambah Klik panah biru Datanya disini sudah kosong Klik tutup dulu Ini nama outletnya Zana Ciloknya kita hapus Klik OK Nah ini dia teman-teman Nama pabrik dan outletnya sudah terganti Yang sebelumnya Zana Cilok Sekarang sudah menjadi Zana Food Jadi seperti itu ya teman-teman Cara mengubah atau mengganti nama Pada pabrik dan outlet Di pengajuan self-declarasi halal Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!